Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan menyerpis lampu LED Lampu LED, kebetulan lampu LED mereknya adalah Pilip Dimana pada proses penyerpisan ini Saya ingin mengukur berapa besarnya amper Yang dikonsumsi oleh mata lampu LED ini Dan juga ingin mengukur berapa besarnya pol Yang dibutuhkan untuk menyalakan Satu buah lampu LED Untuk mengecek atau mencari lampu LED yang mati Mata LED Mata LED yang mati Saya menggunakan dua buah batu baterai Yang disebut dengan 1850 ya 18650 Ya istilahnya baterai ini disebutnya 18650 Ada juga yang menyebut 1865 Ada juga yang menyebut 8650 Ada juga yang menyebut baterai pape Ada juga yang menyebut baterai bekas Laptop ya Dimana dua buah baterai ini Di seri Dan total dari voltasinya adalah Kita ukur Total voltasinya adalah 7,8 ya 7,8 pol Ya Karena kalau kurang dari Sepengetahuan saya Kalau kurang dari 5 pol Itu Lampu LED nya Nyala tapi redup Apalagi kalau menggunakan 3,5 pol Itu tidak nyala Ya mata LED nya Jadi saya Sengaja menggunakan Baterai yang Tegangannya Sangat Ya lumayan ya 7,8 Dimana nanti Proses pengukurannya Kita secara cepat ya Artinya begitu nyala Udah jangan lama-lama Yang penting kita tahu Mana yang mati Dan mana yang nyala Baiklah kita mulai Pengecekan mata LED Untuk mencari Mana yang mati Oke Ini Ya Kita cari Mana yang Mati Ya kita Satu persatu Harus di cek ya Jadi satu persatu Ini kalau tidak nyala Jangan langsung memutuskan Ini tidak nyala ya Di balik ya Mungkin positif negatifnya Nggak Nah ini nyala Ya Nah ini nyala Nah ini nggak nyala Tapi dibalik dulu ya Plus minusnya Baterainya Ini nyala Nah ini mati Oh bukan mati ya Kita tutup dulu Oh nyala Ini nyala Ini nyala Deretan ini nyala Ini adalah plus minus ya Plus minus dari baterai ini Dan baterai ini Disambung tuh Menggunakan kabel ya Ini Ya jadi plus minus Awas ujungnya Nanti kalau dalam penyimpanan Jangan lupa Baterainya dicabut Takut konslet ya Ini nyala Ini nyala Yang ini Coba dibalik Ini nyala Ini nyala Ini Ini Nggak nyala Nggak nyala Nah ini kita curigai ini Biasanya pasti hanya satu ya Ini nyala Ini nyala Ini nyala Ini Langsung kita rusakin aja Jangan berlama-lama Takut kita lupa Langsung kita hancurin aja Nah Ini kan nggak nyala ya Langsung kita Hancurin aja Takutnya nanti kita keliru Keliru Apa Memutuskan Yang ini Yang rusak Tahunya Bukan Jadi begitu Atau kalau ada sepidol Tandain dengan sepidol ya Tandain dengan sepidol Kita sekarang Ini kan duduk di Ini Di piting Untuk Lampu tegangan 120 ya Tapi tadi waktu Mengetes-mengetes itu Jangan dicolokin Ini Kalau Dinyolokin Ya Brabe Takutnya drum Nah Sekarang Kita Tes dulu Ya Tes dulu Nanti ini Menggunakan tes pen Menggunakan Pinset Diadukan dulu Dikonsletkan dulu Coba Nyalakan Nyalakan Nah ini Nyala Oh Oh ini Ada ini Ada bekas Apa Bekas timah Bekas timah ini Berarti benar ini nyala Nanti menggunakan Pinset Dibeginikan ya Dibeginikan Menggunakan peset Harus nyala Nah kita menggunakan peset Nah nyala ya Nyala tuh Jadi ini agak nyetrum ya Karena tegangannya lumayan juga gitu ya Nah ini nyala ya Keinginan saya Ini tidak di jemper ya Tapi menggunakan Resistan ya Menggunakan resistan Tapi kalau menggunakan resistan Kita harus tahu Berapa ini nilai resistannya ya Jadi caranya Ini di ini dulu ya Dibersihkan dulu Biar jangan beradu ya Pisau di Apa gimana Dibersihkan dulu Jangan beradu Nanti untuk mengukur Arusnya berapa ini disini Ya Untuk mengukur arusnya berapa Oke Coba saya ini dulu Jolok Nah ini Coba pakai pisau Nyala enggak Nah Nah diitrin dulu Nah ini nyala ya Nah saya ingin Tahu Berapa ampere ini ya Arus yang dikonsumsi Oleh Mata LED ini Coba disini 0,1 ya 0,09 0,1 Ya 0,1 Ini kan Mili Itu ya Mili 1,9 mili Jadi ini ampere nih Ini posisi ampere Jadi posisi ampere adalah 0,1 ya 0,1 Kalau arus dibulak balik Juga enggak apa-apa sih Sebetulnya Nah ini min ya Betul karena ini kan DC Jadi ini balik Ada tanda minnya Di sebelah kirinya Nah ini enggak ada tanda minnya 0,1 ya 0,1 0,1 ampere Jadi ampere nya adalah 0,1 Nah sekarang Saya ingin tahu Berapa polnya Ya polnya berapa Ini dipindah ini Ininya dipindahin ke sini Kemudian ini kan polnya DC ya Jadi mungkin Satu led pakai yang ukuran Yang pakai ukuran 20 Nah Sebelumnya Ininya disolder dulu Di jumper Ya Ya oke Jemper Harusnya Kurang kontak Ya nyala Saya ingin tahu Berapa pol Untuk satu lednya Memakan setrumnya Nah ini sangat silauh sekali Ya Mana caranya Caranya Ininya Mungkin dipasang dulu ya Ini begitukan dulu Jadi biar jangan Biar jangan filau Giniin dulu Baru dimasukin 8,9 pol Ternyata 8,9 pol Satunya ya Satunya ini Memakan setrum 8,9 pol Besar sekali ya Besar sekali ya Lagi Tuh 8,9 Kelihatan ya 8,9 Ini hol 8,8 8,9 pol Jadi Polnya Adalah 8 8,8 8,8 Kemudian arusnya 0,1 Jadi berapa ampere nya Bukan ampere nya R nya R nya adalah Adalah Cara ngitung R Kalau mau kita Pasangi R Kalkulator sini ya Berarti 8,8 Atau 8,9 aja ya 8,9 Dibulatkan Dibagi 0,1 Nah Harus menggunakan R 89 Ohm Tujuannya Kenapa Semestinya Disini Dipasang R 8,8 Dibasang R 89 Ohm Tujuannya Adalah Biar arus Tidak terlalu Besar Dimana Kalau di Jemper Begini Ini Arus Terlalu Besar Sehingga Gampang Atau mudah Merusak Yang ini Ya Apalagi Kalau ada lagi Yang rusak Kemudian Kita Jemper Lagi Itu Arusnya Tambah Besar Teori Seri Itu Kan Semakin Banyak R Nya Itu Maka Arus Semakin Kecil Ini LED Ini Mata LED Ini Mempunyai Nilai R Nah Semakin Dia jumlahannya Sedikit Dan R Nya Itu Total Nilai Tahanannya Atau R Nya Itu Mengecil Karena LED Jumlahnya Sedikit Karena Ada Beberapa Yang Dijemper Maka Arus Jadi Membesar Ini Resisten Sudah Ada Ini Resisten 100 Ohm Yaitu Akan Kita Gunakan Untuk Mengganti Mata LED Yang Rusak Dengan Memasang R 100 Ohm Ini Kita Berharap Arusnya Jangan Kerewat Besar Sehingga Tidak Merusak Mata LED Yang Lainnya Minyak Diukur Dulu Ini Adalah Resisten 100 Ohm Itu 100 Ya 100 Ohm Kita Solder Ya Yang Satu Ke Plus Yang Satu Ke Min Awas Jangan Sampai Nyambung Ya Yang Satu Ke Plus Yang Satu Ke Min Sudah Ya Sudah Disolder Terlihat Yang Satu Ke Kaki Plus Yang Satu Ke Kaki Min Oke Kita Coba Nah Berhasil Nyala Ya Jadi Mata LED Yang Mati Kita Ganti Dengan R 100 Ohm Tujuannya Adalah Agar Arusnya Tidak Terlalu Besar Artinya Arusnya Jadi Standar Lagi Sebab Kalau Sistemnya Di Jemper Ini Dengan Timah Langsung Disolder Otomatis Arusnya Menjadi Besar Dengan Arus Yang Besar Maka Mata LED Yang Lainnya Akan Gampang Rusak Cepat Rusak Ya Jadi Untuk Menghindari Yang Lainnya Cepat Rusak Maka Dipasang R Secara Seri Serial Yaitu Menggantikan Mata LED Yang Mati Yang Rusak Demikianlah Video Mengenai Caranya Repis Lampu LED Dimana Kita Mengganti Mata LED Yang Mati Dengan Resistan 100 Ohm Dengan Resistor 100 Ohm Tujuannya Adalah Agar Arusnya Menjadi Standar Seperti Mata LED Semua Hidup Dimana Kalau Tidak Menggunakan R Arusnya Akan Menjadi Besar Dan Akan Cepat Merusak Mata LED Yang Lainnya Jangan Lupa Fijitkan Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Membelikan Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Atau Belanja Secara Online Melalui Link Yang Ada Pada Deskripsi Pada Setiap Video Saya Nomor HP Dan Nomor Token Untuk Membeli Listriknya Juga Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Sampai